Qatar sudah dipastikan gagal lolos ke-16 besar Piala Dunia 2022. Kegagalan itu meninggalkan sebuah catatan buruk untuk Qatar selaku tuan rumah. Qatar sama sekali belum meraih poin di Piala Dunia 2022. Mereka menjadi juru kunci grup A dengan 0 poin. Qatar selalu kalah dalam dua pertandingan yang sudah dimainkan. Usai ditekuk Ecuador 02 di Laga Pembuka, Qatar takluk 1-3 dari Senegal di pertandingan kedua, semalam. Sebuah rekor buruk pun ditorehkan Qatar. Mereka menjadi tuan rumah pertama dalam sejarah Piala Dunia yang tersingkir setelah dua pertandingan. Upaya Qatar untuk menutup kiprahnya di Piala Dunia 2022 dengan kemenangan akan mendapat ujian berat. Qatar akan menghadapi Belanda di Laga terakhir. Sementara, Belanda dan Ekuador punya poin sama di urutan teratas grup A usai bermain imbang 1-1. Hasil ini juga memastikan Qatar tersingkir dari Piala Dunia 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.